Kalau kita amalkan, lalu kita syiarkan, lalu amal ibadah kita ditiru atau menginspirasi teman atau keluarga atau saudara maka kita mendapatkan sabda Nabi SAW Man sanna fil islami sunnatan hasanah Barang siapa yang mengamalkan sunnah Nabi yang mulai langka di masyarakat yang tidak familiar di masyarakat Lalu perbuatan dia menginspirasi pihak lain Menginspirasi orang rumah, menginspirasi teman, menginspirasi tetangga Maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang terinspirasi tersebut tanpa mengurangi pahala dari mereka Maka ini momen besar untuk mendulang pahala Populerkan tulqadah bisa sepopuler bulan Ramadan misalnya Walaupun tentu saja tidak mungkin bisa disamakan dengan Ramadan Tapi umat harus tahu ini bulan mulia Dan langsung ayat yang menyatakan dalam surat At-Tawba ayat 36 Jadi populerkan Perkenalkan kepada umat Buat bulan ini happening Di tengah-tengah umat Jadi biar hype Itu harus menjadi duta-duta sunnah Nabi SAW pada bulan ini Dan kalau bulan ini bisa populer Dan itu tidak mustahil hadirin Kita melihat dengan nyata betapa banyak sunnah Nabi SAW yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Tidak jelas Bahkan orang yang mengamalkan mungkin dipandang sesat, dipandang aneh Datang dari planet lain Tapi pada hari ini semua terbiasa Iktikaf misalnya Cadar misalnya Maka catatkan diri Antum sebagai orang-orang Yang mensosialisasikan sunnah Nabi SAW Yang tidak populer Sehingga menjadi populer Dan Antum akan terus mendapatkan pahalanya sampai Antum mati nanti Setiap orang Yang mengamalkan Semangat beribadah di bulan tulqadah Maka rekening pahala Antum pun Mendapatkan bagian dari pahalanya tersebut